Ketika Pak Prabowo selalu mengolok-ngolok podcast-podcast dengan hanya omon-omon, orang yang mengkritik juga dikatakan omon-omon saja, dan bahkan Pak Prabowo dalam pidatonya juga meng-highlight bahwa gerakan mahasiswa 98, gerakan masa 98 itu membawa Indonesia ke kemunduran, itu menjadi sebuah bentuk indikasi dan kekhawatiran kita. Jangan-jangan memang nanti di pemerintahan Prabowo Gibran, dan kritik akan semakin dibungkam, dan jangan-jangan apa yang terjadi kemarin itu di Visip Unair itu menjadi sebuah peringatan untuk semuanya. Lalu yang menjadi akibat paling buruk dari ini semua, warga negara, intelektual, kampus akhirnya melakukan self-censor. Selamat datang di Views and Ideas Oki Madasari Channel. Satu minggu pemerintahan Prabowo Gibran dan kita mendapat kabar buruk dari dunia kampus, dari situasi demokrasi dan kebebasan berekspresi. Badan eksekutif mahasiswa Visip Unair dibekukan oleh dekan, oleh pihak kampus, karena membuat karangan bunga yang diletakkan di lingkungan kampus pada hari pelantikan Prabowo Gibran. Karangan buruknya itu merupakan ekspresi sindiran, ekspresi kritik, ekspresi sarkasme. Bunyinya seperti ini nih, mungkin saya perlu membacakan biar rekan-rekan semua jelas. Selamat atas dilantiknya Jenderal Bengis, pelanggar HAM, dan Profesor IPK 2,3 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari Rahim Haram Konstitusi. Kata-kata dalam karangan bunga ini sebenarnya sudah banyak beredar luas. Sejak tahun lalu, sejak berbulan-bulan ini, semua orang dalam berbagai forum, dalam berbagai kesempatan, mengkritik soal pelanggaran HAM, soal pelanggaran konstitusi, dan ceruan ungkapan-ungkapan soal IPK Wakil Presiden kita, itu juga bukan hal yang baru pertama kali ini diungkapkan. Jadi semua yang ditulis dalam karangan bunga itu, itu jelas sebuah ekspresi kritik biasa saja. Ini adalah sebuah pertanyaan gugatan dari mahasiswa yang merasa ada yang tidak benar dalam sebuah sistem. Dan di sini jelas yang dikritik adalah Presiden dan Wakil Presiden. Sebuah lembaga, sebuah institusi negara, bukan individu, bukan pribadi. Pembekuan badan eksekutif mahasiswa jelas melanggar hak konstitusional warga negara untuk berserikat, untuk mengekspresikan kritik. Dan ketika yang dibekukan ini adalah badan eksekutif mahasiswa, kita kemudian juga melihat ada ancaman serius dalam kebebasan, berekspresi kebebasan untuk berpikir kritis bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Mahasiswa-mahasiswa yang sudah seharusnya menjadi pilar terdepan dalam demokrasi, pilar terdepan dalam menggerakkan roda perubahan, pilar terdepan dalam mengkritik, justru sekarang terancam kebebasannya. Tercerabut begitu saja. Kalau ada kritik, lembaganya dibekukan, dibredel, nanti mahasiswanya diancam, tidak bisa lanjut kuliah atau diancam dicabut beasiswanya. Ini benar-benar masalah serius terhadap kebebasan mahasiswa dan kebebasan akademik. Belum lagi kalau kita kemudian melihat, ini adalah BEM, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, itu memang sudah karakternya, sudah sifatnya, sudah tugasnya mendidik mahasiswa yang paham situasi berbangsa dan penegara, terlibat aktif dalam merespon permasalahan publik, bersuara aktif atas segala isu yang ada dalam masyarakat. Ketika kemudian BEM, Fisip, tidak bisa melaksanakan fungsinya sebagai bagian dari pilar demokrasi itu, maka Fisip, kampus, juga gagal dalam melaksanakan tugasnya untuk memproduksi generasi yang terlibat aktif dalam kehidupan berbangsa dan penegara. Lalu kita juga kemudian harus menariknya, apakah ini adalah sebuah bukti awal, baru seminggu pemerintahan Prabowo Gibran, lalu ini menjadi sebuah indikasi awal dari kecenderungan otoritarianisme dalam pemerintahan baru ini. Apakah kemudian suara-suara kritik akan dengan mudah diberangus? Apakah kampus mahasiswa akan kembali dilarang untuk terlibat aktif bersuara sebagaimana yang dulu pernah terjadi di masa Orde Baru dengan istilah normalisasi kehidupan kampus yang itu sebenarnya tujuannya untuk mendepolitisisasi mahasiswa, membuat kampus dan mahasiswa berjarak dari kehidupan politik. Dan sebenarnya tujuan besarnya adalah membungkam suara kritis mahasiswa. Indikasi atau ketakutan-ketakutan atas berbeloknya kita menuju kembali ke kehidupan Orde Baru sudah beberapa kali juga saya sampaikan dalam berbagai kesempatan diskusi, dalam berbagai kesempatan podcast. Ketika Pak Prabowo selalu mengolok-ngolok podcast-podcast dengan hanya omong-omong, orang yang mengkritik juga dikatakan omong-omong saja, dan bahkan Pak Prabowo dalam pidatonya juga meng-highlight bahwa gerakan mahasiswa 98, gerakan masa 98, itu membawa Indonesia ke kemunduran, itu menjadi sebuah bentuk indikasi dan kekhawatiran kita. Jangan-jangan memang nanti di pemerintahan Prabowo Gibran, kritik akan semakin dibungkam, dan jangan-jangan apa yang terjadi kemarin itu di Visib, Unair, itu menjadi sebuah peringatan untuk semuanya. Lalu, yang menjadi akibat paling buruk dari ini semua, warga negara, intelektual, kampus akhirnya melakukan self-censor. Mereka mencensor dirinya karena mereka ketakutan. Jadi sebelum ada tindakan dari pemerintah, sebelum ada teguran, sebelum ada kedatangan polisi, warga negara sudah lebih dulu mencensor. Nah, ini situasi paling buruk yang bisa terjadi, dan ketika situasinya sudah demikian, maka akhirnya kita semua akan tunduk, kita semua tidak akan bisa ikut mengontrol kekuasaan, kita semua akan terperangkap dalam otoritarianisme. Tak ada yang bisa kita lakukan, selain semakin merapatkan barisan, civil society harus terus saling menjaga satu sama lain, dan saling menularkan keberanian dan keyakinan bahwa kritik dan suara kritis harus terus dirawat dan disuarakan. Sampai jumpa di Views and Ideas yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.